Mira HQ berasal dari sekelompok orang yang sadar kalau mereka tuh bisa ngelakuin perjalanan ke luar angkasa. Mungkin bisa diibaratkan kalau di dunia nyata mereka itu tuh adalah NASA gitu deh guys. Nah, perusahaan Mira HQ sendiri awalnya adalah perusahaan yang menjual teleskop, hingga akhirnya mereka tuh memutuskan untuk melakukan perjalanan langsung ke luar angkasa. Satu ketika, mereka tuh tiba di sebuah planet bernama Titan yang mirip banget sama bumi, cuma dipenuhi dengan kabut. Setelah 50 tahun lamanya, akhirnya tuh mereka mendirikan kantor pusat mereka di planet tersebut, dan gedungnya itu sama seperti yang kita kenal di game Moa sekarang ini. Nah, mereka tuh terus-menerus melakukan perjalanan ke luar angkasa, sampai akhirnya tuh mereka mengetahui soal keberadaan imposter di dunia mereka. Awal mula mereka mengetahui tentang keberadaan imposter adalah karena crewmates yang mereka kirim untuk mengambil para material itu pada hilang, dan mereka menemukan monster di kantor Mira HQ. Monster tersebut bernama Mary dan Ivan guys, yang mana para crewmates tuh gak siap sama sekali dengan penyerangan tersebut. Markas mereka yang rusak akhirnya harus dimodifikasi, dan menjadi miliki senjata yang siap untuk menyerang balik para imposter jika mereka diserang. Satu ketika mereka tuh diserang kembali, dan Mira HQ tuh mengalami kerusakan yang parah banget, menyebabkan hampir seluruh crewmates itu harus melarikan diri guys. Setelah kejadian tersebut, baru deh Mira HQ tuh kembali direnovasi ulang, dan ditambah lagi persenjataannya, hingga menjadi mustahil untuk ditembus oleh para imposter besar. Dan sampai sekarang sih, memang Mira HQ tuh masih berdiri kokoh, meskipun memang di dalamnya itu banyak banget imposter-imposter yang menyusup dari para crewmates yang kembali dari misi mereka tuh. Hmm, kira-kira kalian tuh pada suka gak nih guys, main di Mira HQ? Coba ada tulisnya kalau mau komen di bawah video ini ya. Yaudah, selesai dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan di-share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di-dislike juga gak apa-apa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax